Baik pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Buya, saya izin bertanya, saya hamba Allah dari pacitan, jika ada orang yang bertanya, kamu melakukan zina ya, lalu saya jawab tidak, terus dia malah ngomong, sudah tahu kamu bersina pakai bohong lagi, sudah bersina malah berbohong, dosanya berkali lipat tuh, jadi gimana Buya yang harus saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Baik, kita akan jawab untuk dua orang tadi, yang pertama, tidak boleh dan haram, dosa, jika anda bertanya kepada orang, kamu zina ya, itu pertanyaan haram, pertanyaan tidak syari, sebab kalau ibu zina ya, itu namanya saya menuduh dan saya dicambuk 80 kali, gak tanya tak begitu, nanya tak itu sudah tidak syari, sebab kalau saya tanya kepada anda, kan maknanya saya menuduh, apa, zina ya, minta ditempeleng orang yang tanya begini, ini kurang ajar, benar, jadi pertanyaan ini tidak syari, tidak diperkenalkan menanyakan urusan dosa pribadi, jangankan kok bertanya, kalau kita melihat orang berzina di depan mata kita, kalau kita sendirian atau berdua bertiga, lapor ke mahkamah kita yang dicambuk kok, apalagi cuma bertanya, saya melihat orang berzina di depan mata saya, saya kamera, saya lapor ke hakim-hakim, saya melihat tetangga saya berzina, oh mana, ini fotonya baik, kamu dengan siapa? kenapa? saya sendirian mbak hakim, karena saya nyelinap, oh kamu dihukum dua kali, kenapa? yang pertama kamu lapor tapi gak pakai saksi empat, yang kedua kamu dihukum karena kamu nyelinap masuk rumahnya orang, wah tambah capek dong, pengurusan zina dosa yang harus disembunyikan, kenapa kamu sebarkan, jadi pertanyaannya apakah kamu zina? benar kau zina? ada pertanyaan tidak syari, dicambuk 80 kali orang itu, baik, ini dicambuk 80 kali, karena dia kodf, menuduh orang berzina, menuduh berzina, itu dicambuk 80 kali, tidak menuduh dia melihat zina betul, lapor ke mahkamah, gak punya empat saksi, dicambuk juga, sebab ini dosa harus disembunyikan, ada pun bagi yang ditanya, anda tidak perlu menjawab, kenapa pertanyaan tidak syari, dan dia tidak boleh bertanya seperti itu, maka anda pun tidak boleh menjawab sesuai dengan pertanyaannya, karena dia adalah salah, maka anda tidak boleh ikut salah, tidak boleh jawab, bilang kamu kurang ajar, itu saja, apalagi pakai bahasanya, kamu sudah dosa, bohong lagi, kamu yang dosa, oh dia dosa, itu menunjukkan dia tidak punya ilmu, mungkin ustadz juga, ya semacam ini ustadz yang jarang belajar, berbahaya ini, makanya bahaya di dalam masyarakat adalah, tidak mengerti tentang hal-hal semacam ini, semua ilmu ada, 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 semuanya harus ada ilmunya, ini maka, karena pertanyaannya tidak syari, pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak diperkenankan, maka, orang tersebut yang ditanya pun tidak wajib menjawab, bahkan tidak boleh menjawab, biarpun seandainya, dia adalah pernah melakukan zina, sebab itu urusan antara engkau dengan Allah, cukuplah tutup dosa itu, antar dirimu dengan Allah saja, mengadu di tengah malam, menangis, tobat, selesai, inilah yang harus dihadirkan ilmu di masyarakat, para ustadz dan sebagainya, ini harus, kalau ada orang yang melakukan kehinaan, ditutup, karena mungkin itu orang itu menyesal, coba, musibahnya, di saat orang itu sudah mengaku, saat orang mengaku, lalu keluar dari mulut orang tersebut, yang bertanya pun, mungkin dia bukan orang yang terjaga juga, cerita ke orang lain, terus, berkembanglah berita kehinaan, ini yang menjadi sebab susahnya bertobat orang tersebut, kemudian orang lain memandang, pici dan merendahkan, akan tapi bisa saja, orang tersebut sudah tobat dan diampuni oleh Allah, lihat, sehingga menjadi sebab gunjingan di sana-sini, sebab ingat, dosa kepada Allah seperti zina dan lainnya, hendaknya ditutup, bukan untuk disebar, jangan sekali-kali anda bertanya dengan pertanyaan tersebut, selesai, bahkan tidak disunahkan, bagi siapapun, yang pernah berzina, kemudian ingin tobat, tidak dianjurkan, dan tidak disunahkan, ikrar ngaku di depan mahkamah, agar dihukum, lihat, tidak dianjurkan, saya mau bertobat pak hakim, saya pernah berzina, saya pelacur, tidak dianjurkan seperti itu, kalau tobat tutuplah dirimu, dari manusia, jauhi kemongkaran tersebut, berperanah sebagai orang yang soleh, nanti akan datang orang soleh datang kepadamu, dan orang soleh itu berperasa sangat baik kepadamu, karena apa? Dia tidak mengerti kehinaanmu, maka dia bisa memuliakanmu, tapi kalau wanita bodoh, tidak pernah mengaji, tidak pernah dekat ulama, lihat, sebelum menikah berterus terang, mohon maaf, abang harus menerima, apa adaku ya, memangnya apa adamu, saya pernah berzina, rendah, busuk, dibuang kau, gara-gara kebodohanmu, Islam tidak mengajarkan seperti itu, perlu belajar, perlu ilmu, kemuliaan ini ada, diajar oleh baginda Nabi, ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ma'is, laktu wakad zanaitu, aku kepleset, hancur, aku telah berzina, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah, minta dicambuk, minta dihukum, Nabi mengatakan, la'allaka la'masta, dialihkan Nabi, Nabi tidak langsung bertanggung, oh begitu, di mana tempatnya, jam berapa, sama siapa, hotel mana, ha ha ha, bukan, Nabi malah mengalihkan, la'allaka la'masta, mungkin kamu hanya bersentuhan tangan, ya Rasulullah tidak, aku melakukannya, tidak faham isyarat Nabi untuk mengalihkan ini, tidak ya Rasulullah, aku melakukannya, la'allaka kobbalta, mungkin hanya ciuman saja, tidak ya Rasulullah, aku melakukan, la'allaka fakhatta, Nabi mengalihkan, mungkin tidak sampai masuk, tidak ya Rasulullah, aku melakukannya, Nabi noleh ke sahabat Nabi, benar nih akalnya orang ini, mau ditutupi, masih tidak mau, benar akalnya orang ini, sehat ya Rasulullah akalnya, baik, sudah empat kali saya alihkan, masih memaksa, hukum dia, tapi setelah dihukum, diambuni oleh Allah, Allah pantang menghukum hambanya dua kali, yang sudah dirajam di dunia, tidak akan dihukum lagi di akhirat, setelah dirajam orang tersebut, ada sahabat Nabi yang memandang bici, ini kisah homidiyah juga, seorang wanita berzina, wanita berzina, tobat di hadapan Nabi, lalu dirajam, lalu mati, ada yang memandang bici, mati dalam keadaan dirajam, mendengar seperti itu, Nabi marah, kalau seandainya timbang, ditimbang tobatnya perempuan ini, dengan amalnya ahli madinah, nisaya lebih berat tobatnya orang ini, jangan dihinakan, kalau orang sudah dihukum, sudah dihukum, masih dihinakan, memang disebut, dia pernah melakukan zina, lihat, kalau dilihat ceritanya, seolah cerita buruk, ma'is juga begitu, cerita buruk, tapi kisahnya bagaimana, sudah dihukum, dan diapus dosanya oleh Allah, tidak akan diseksa lagi, ini adalah masalah-masalah seperti itu, tapi kisahnya yang perlu kami hadirkan, Nabi menutup dulu, la'allaka la'allaka la'allaka, maka dari itu, yang ingin bertobat dari berzinaan, cukup tinggalkanlah, tempat yang anda terjerumus, tobatlah yang sesungguhnya, Allah mahatau tang hatimu, kalau anda tobat secara sesungguhnya, Allah akan ampuni, tobat yang secara sesungguhnya itu adalah, bisa dilihat dari tanda-tandanya, hilangkan segala sesuatu yang ada hubungannya, dengan kenangan-kenanganmu, dengan dia, sang hina yang menzinai anda, kenangan-kenangan, mohon maaf, jika masih menyimpan satu sapu tangan saja, itu adalah dusta, tidak tobat secara sesungguhnya, jika masih menyimpan nomor teleponnya saja, adalah dusta, ngaku tobat nangis-nangis, nangismu bohong itu, saya tidak mengatakan tangisnya buah, ya buah ya, tidak kelihatan nangisnya di air, bohong saya, pendusta, nangisnya sang pendusta, nomor teleponnya masih disimpan, rendah benar dirimu katanya, tobat nangis-nangis, buang itu nomor telepon, kenangannya, hapus semuanya, jangan lewat jalan yang pernah anda lewati, dulu di situ anda terjelam, melihat hotelnya saya juga sesek, itu adalah orang tobat, kalau sudah begitu ditutup, IP-nya selesai, Allah akan ampuni, Allah akan muliakan, akan datangkan laki-laki soleh, yang menganggap dirimu soleh, sehingga hidupmu indah, tanpa membongkar masa lalu, masa lalu adalah sudah berlalu, dengan tanda tobat, Allah ampuni, orang bertobat dari dosa, seperti orang yang tidak pernah punya dosa, والله أعلم بالسواب,